Jokowi Cek Kesiapan Labuan Bajo Jelang KTTSN Presiden Jokowi Dodol Jokowi melakukan pengecekan kesiapan penyelenggaraan KTTSN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi menilai Labuan Bajo sudah siap untuk menyelenggarakan KTTSN ke-42. Semuanya sudah siap. Habis lebaran sudah kita cek? Sudah siap? Ini tinggal pelaksanaan? Ungkap Jokowi. Minggu, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Menurut Jokowi, pelaksanaan KTTSN di Labuan Bajo melibatkan berbagai pihak. Diketahui, Labuan Bajo akan menyelenggarakan KTTSN Summit ke-42 pada 9 kurang 1 1 Mei tahun 2023. Ini adalah momentum yang cukup baik. Kita adakan KTTSN di Labuan Bajo untuk memarketingi Labuan Bajo supaya dunia tahu Indonesia ada yang namanya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Ungkap Jokowi. Sementara itu, para akademisi juga optimis pelaksanaan KTTSN 2023 di Labuan Bajo dapat membangkitkan perekonomian bangsa. Akademisi dari Universitas Mahasaraswati dan Pasar, Bali, Sukawati Lanangpe perbawa optimis event internasional tersebut dapat meningkatkan UMK masyarakat. Selain UMK, budaya di Indonesia dinilai turut semakin terkenal dengan KTTSN ini. Pasalnya, Indonesia sendiri telah banyak menjalin kerjasama strategis dalam upaya stabilisasi perekonomian nasional. Di sisi lain, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik, Vincent Sus Awe berharap bahwa Keketuaan Indonesia dalam KTTSN mampu mensejahterakan perekonomian masyarakat.